hai 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 mana nih kek hari jenis tanaman peldang kalau bilang bahasa dari ini peldang mari ah ini dia Oke ini banyak ditemukan di area sini kalau kami bilang daerah sini bahasa ada di daerah sini bilang ini peldang kalau bahasa latin saya tidak tahu atau bahasa nasional saya tidak enggak tahu Oke langsung cari yang kecil aja tapi berhubungan ini tidak mungkin kita review cukup tinggi Hai anak saya orangnya gemuk hehehe tapi bukan peldang yang dapat orang yang jatuh Oke jadi di bawah aja hai 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 ini ini bagus adanya rupa eh setan yang tempat lain ini kayak ini tapi daunnya kurang bagus juga kan hidup lagi ini banyak di perkebunan kelapa sawit di sini kita bersihkan sampah-sampah yang lengket di sini jadi permisa tanaman ini ada sebagian orang menanam jenis tanaman ini di saat dia menanam atau menaruh di dalam pot dia memakai media tanah udah saya rasa itu salah karena dia ini tanaman numpang hidup lah kita bilang jadi kita memakai media tanahnya sesuaikan dengan habitatnya kalau kita tanam dengan media tanah dia mati baru memang tidak spontan dia mati kan lama-lama kelamaan dia kuning setelah itu dia mati jadi kita memakai media habitatnya seperti ini jadi akan bagus tambahan kokopit lah ya kak nah bersihkan dulu ada beberapa daun ini kita buangin karena saya pun udah ada koleksi nih udah serumah udah awalnya saya tanam seperti ini saya pun penasaran ini jenis tanaman apa ini kalau kita ambil dan tanam cukup bagus juga jadi sekarang udah cukup besar kali tapi saya memakai media tanah habitatnya saya tidak memakai media tanah udah umur setahun setengah yang di rumah kayak ya sekitar gitu lah kurang lebih ya sekarang udah besar kali jadi ada beberapa kawan yang datang dibilang rumah ini udah kak sarang apa katanya hutan udah kayak macam hutan gak ya saya rasa ini cukup bagus sebagai tanaman hias karena disini pun masyarakat udah mulai berburu tanaman ini karena dianggap jenis tanaman ini cukup bagus juga cari aja di sekitar rumah atau di perkebunan kelapa sawit ya gak usah jauh-jauh gak usah jauh gak usah beli ini daun seperti ini ini agak cukup apa ya cukup rusak udah ya karena ini akibat ya mungkin dari hama-hama yang di derah batang ini jadi ini dia ini nanti kalau setelah dia apa nanti bagus jempolnya 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 mantap nanti jadi mari kita bawa ini sudah 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 oke sebenarnya masih banyak jenis tanaman disini saya belum jelajahin semuanya karena ini tanaman ini ya pada saat ini ya mungkin belum booming seperti tanam hiasan yang lain tapi gak salah kita koleksi mana tahu setelah habis boomingnya bunga-bunga ini ya mungkin ini akan akan naik ya jadi duit juga oke jadi jangan lupa subscribe like dan komen salam pencinta bunga potong lagi nanti udah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati